Selamat pagi semua, hari ini kita akan menuntaskan materi yang terkait dengan dinamika. Selamat pagi semua, di catatan saya kita sudah membahas tentang gaya-gesek, gaya normal, gaya tegang tali, gravitasi Newton, kemudian yang belum itu adalah analisis benda yang tergantung bertumpuk, benda dalam katrol, gerak melingkar, dan gaya setripetal. Sehingga dari sekuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan persoalan dinamika sistem benda titik, sistem benda terhubung katrol, dan benda bertumpuk dan dinamika gerak melingkar. Oke, kalau begitu, saya akan ke sini dulu. Baik, sebentar. Eh, banyak hal yang ada di panjang. Oke, di... Di... Baik, terakhir kita itu sudah sampai kepada gaya gesek, pembahasan tentang gaya gesek, dan juga gaya gesek itu, apa namanya, yang disebabkan oleh fluida. Angin maupun, ini apa namanya, cairan gitu ya. Yang dimana kalau yang terakhir itu, gaya gesek suatu benda yang dipengaruhi oleh fluida itu, dia sebanding dengan kuadrat dari kecepatannya. Nah, itu yang agak berbeda dengan gaya gesek kalau misalnya yang berkaitan dengan gerak suatu benda di suatu permukaan tertentu ya, misalnya di lantai, di dinding dan lain sebagainya, dan permukaannya itu kalau misalnya kasar, baru dia ada gaya gesek itu. Tapi kalau permukaannya licin, ya, kalau permukaannya licin, ya, kalau permukaannya licin, maka gaya geseknya itu nol, seperti itu ya. Tapi kalau untuk gaya gesek yang ada di udara maupun di fluida, ya, di cairan maupun di udara, itu dia memiliki kesebandingan terhadap kecepatan kuadratnya. Jadi kalau misalnya turun, misalnya sebuah benda itu dijatuhkan, gerak suatu bebas, sering kecepatan kuadratnya, itu maka gesek yang dihasilkan dari interaksi benda tersebut dengan udara, itu akan semakin besar. Jadi kita nanti akan melihat bahwa ini merupakan jenis gaya gesek yang bisa berubah-ubah terhadap waktu. Karena kalau misalnya kita ingat lagi di kinematika untuk gerak jatuh bebas, saat dilepaskan kan kecepatannya nol. Tapi karena percepatan gravitasi bumi, saat dia menunjang bumi, saat dia menunjang permukaan tanah, dia akan kecepatannya makin tinggi. Nah, artinya sering berjalannya waktu dari mulai dilepaskan sampai jatuh ke bawah, kan ada waktu. Ada waktu yang ditempuh atau ada waktu di mana benda itu berpindah posisi. Nah, itu artinya untuk kasus ini sebetulnya gaya geseknya nanti akan bergantung pada waktu. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, kita sudah melihat bahwa gaya gesek yang terjadi pada lantai, itu dia tidak bergantung waktu. Karena dia dihasilkan dari perkalian koefisien gesek, statik maupun dinamik dengan gaya normalnya. Dan gaya normalnya ini, kalau untuk benda-benda yang berada di atas satu permukaan tertentu, itu seringkali kita jumpai untuk permasalahan yang konstan. Jadi jarang kita temui dia memiliki kebergantungan terhadap waktu. Tapi kalau di sini, yang terhadap udara ini, dia semakin ke bawah, kecepatannya meningkat, tapi artinya dalam waktu tertentu kecepatannya itu berubah-ubah sehingga gaya geseknya pun menjadi berubah juga. Dan hubungannya antara gaya gesek udara tersebut dengan kecepatan itu kuadrat. Karena di sini disebutkan bahwa dia itu adalah setengah C rho A dikalikan V kuadrat. Nah ini, sekali lagi, kenapa bisa didahhasilkan seperti ini dari eksperimen. Sayangnya, di buku Halida Resniknya tidak disebutkan dari eksperimen siapa. Tetapi, banyak hal-hal yang terkait dengan perumusan gaya, entah itu gaya gravitasi, gaya gesek, gaya normal, dan lainnya, itu berasal dari eksperimen. Berasal dari eksperimen yang kemudian dilakukanlah analisis dari data-data tersebut sehingga muncullah konstanta-konstanta yang kita jumpai di sini. Nah, sehingga kalau misalnya kita teruskan, kita nanti akan dapatkan persamaan kecepatan, persamaan kecepatan dari sebuah benda yang dipengaruhi oleh gaya gesek. Tapi ini kasus-khusus ya. Kasus-khusus di mana, Jadi ini khusus untuk sebuah objek yang dijatuhkan secara bebas, jadi gerak jatuh bebas, dan dipengaruhi oleh gaya gesek terhadap udara. Kecepatannya itu adalah sama dengan akar 2F dibagi CROA. Jadi ini itu hampir sama dengan yang itu, kecepatan dari gerak jatuh bebas sama dengan akar 2GH itu. Akar 2GH di mana di sini sebetulnya, kalau yang sebelumnya itu murni kinematika, murni kinematika tanpa ada pengaruh dari gaya yang mempengaruhi itu, gaya yang mempengaruhi percepatan maupun variable-variable kinematika yang lain. Tapi kalau di sini kita sudah masukkan variable dinamikanya. Jadi perbedaan antara kecepatan terminal atau laju terminal ini dengan yang sudah kita pelajari di gerak jatuh bebas, itu berbeda dari sudut pandang melihat permasalahannya. Walaupun sebetulnya dua hal ini sama. Menunjukkan beberapa kecepatan terminal, kecepatan paling akhir ketika si benda itu menunjang ke bumi, setelah dia dijatuhkan, setelah dia jatuh bebas. Tapi kalau ini melalui pendekatan dinamika yang memasukkan persamaan gaya berat dengan gaya gesek terhadap udara. Jadinya akar 2GH sekarang berubah menjadi akar 2W dibagi C, Rho, dan A. Seperti itu. Pengembangannya seperti berikut, karena tadi ada faktor A dan Rho, di mana A itu adalah cross-sectional area atau luas dari penampang. Luas dari penampang si benda tersebut. Jadi misalnya, kalau misalnya orang fisika teknik dan juga teknik industri harus tahu mengenai bentuk, karena dia akan belajar mekanika bahan dan lain sebagainya. Jadi ini kalau benda ini, misalnya hard disk ini dijatuhkan, maka luas penampang yang ini sama yang ini kan beda ya. Jadi kalau misalnya jatuhnya begini sama jatuhnya begini, dia akan memiliki A yang berbeda. Kalau misalnya di sini, di contoh yang ini adalah density of water, water biasanya di asumsikan dia memiliki bentuk yang berupa spherical atau bola. Sehingga si ininya, apa, areanya itu menjadi PR kuadrat. PR kuadrat, di mana di sini contohnya yang ditampilkan di slide saat ini adalah speed of a raindrop. Raindrop itu hujan, rintik hujan. rintik hujan itu walaupun bentuknya seperti bukan bulat sempurna, tapi bisa dimodelkan oleh bentuk bulat sempurna tersebut. Seperti mungkin nanti gerak sentripetal atau percepatan sentripetal, saya sudah pernah singgung bahwa sesungguhnya gerak planet mengingintari bintang atau matahari, itu kan bukan lingkaran, bukan lingkaran, tapi berupa ellipse. Tapi untuk menyederhanakan permasalahan, terkaitnya kita menggunakan pendekatan itu. Yang menggunakan pendekatan spherical tadi, lingkaran itu tadi. Nah, begitu pula misalnya untuk gerak satelit, bagi nanti yang di teknik fisika, masuknya gelapan dan lain sebagainya, gerak satelit itu, kalau misalnya satelitnya ini adalah satelit yang buatan manusia, biasanya kita bisa atur-atur percepatan dan lain sebagainya, sehingga tidak seperti planet mengintari bintang yang akan menghasilkan ellipse gitu ya, lintasan ellipse, tapi kita bisa bikin dia itu lintasannya benar-benar lingkaran, seperti itu. Nah, itu kalau kondisinya seperti itu, maka si ulas penampangnya itu, ya berdasarkan si itu juga, berdasarkan model yang sederhana juga. Begitu pula dengan ini, raindrop ini, walaupun bentuknya itu seperti ini ya, coba bisa gambar. Kalau raindrop itu, kan bentuknya kan seperti ini ya, kan seperti ini ya, kalau Anda lihat di apa namanya, perusahaan-perusahaan air minum, ya PDAM Jakarta, Bandung, dan sebagainya kan ada bentuk yang kayak gini, air kan bentuknya gini. Nah, raindrop ini atau rintik ini, sebetulnya bisa dimodelkan seperti bulat aja, seperti ini, untuk mempermudah persoalan, sehingga didapatkan cross-sectional area, yang mudah, yaitu PR, weathered, daripada yang bentuknya seperti ini, walaupun Anda mungkin di teknik, nanti akan belajar solidworks, atau apa namanya, solidworks, satu lagi itu, yang gambar-gambar teknik itu, itu biasanya sudah ada feature untuk menghitung luas permukaannya. Nah, itu, orang teknik sebetulnya bisa mengetahui bentuk yang aneh-aneh, dan bisa ketahuan berapa volume dan ininya, dan luas permukaannya. Namun, di fisika kita menyederhanakan itu. Kita menyederhanakan itu, supaya pemahaman kita terhadap fenomena yang ada, itu lebih mudah. Kita akan mengawali dulu dari yang mudah, baru yang sulit. Seperti itu. Oke. Jadi, nanti kalau, jadi untuk kasus yang ini, untuk kasus yang ini, kalau misalnya kita punya raindrop, maka nanti akan didapatkan kecepatan maksimum, atau kecepatan terminal, atau kecepatan akhir dari rintik hujan tersebut, itu nanti akan menghujang bumi, atau menghujang permukaan bumi itu, dengan kecepatan 7,4 meter per detik, yang setara dengan 27 kilometer per jam. Selanjutnya, di slide materi kuliah ini, berkaitan dengan hukum 3 Newton, yang menyatakan bahwa setiap gaya yang ada, yang kita tinggal dari sebuah sistem, dan lingkungannya, itu punya pasangan sebetulnya. punya pasangan, misalnya untuk sebuah, apa namanya, orang yang misalnya, apa namanya, menyandarkan tangannya di dinding, sambil dia berdiri di lantai itu, dia punya, ini, punya pasangan gaya kontak di sini sebetulnya. Jadi punya pasangan gaya kontak, antara tangan dengan wall, men dengan wall, kemudian men dengan floor. Man itu manusia dengan wall, dinding, dan manusia dengan lantai. Nah, begitu pula ada gaya reaksinya sebetulnya. Jadi, di sini, sebetulnya menunjukkan bahwa, si gaya kontak itu, miscayanya adalah berpasangan. Jadi ketika kita menyentuh, meja, mekan meja, si meja itu sebetulnya juga memberikan reaksi. Namun, yang nanti akan menjadi, yang penting, adalah sistemnya yang mana. Sistemnya kalau manusia, berarti kita hanya meninjau, si gaya yang dialami si manusianya saja. Tidak melihat, apa namanya, gaya yang dialami oleh dinding, maupun si lantai. Walaupun sebenarnya dia ada pasangan. Nah, karena, nah ini, apa namanya, karena, setiap, gaya kontak itu punya pasangan, nah kenapa F netonya itu, tidak 0, dan percepatannya, ini kan kisah klasik ya. Apa, contoh klasik yang mungkin dulu pernah Anda, temui juga, di SMA, kalau misalnya ada sebuah objek, kita dorong, lemari kita dorong. Atau misalnya, kotak, apa, paket, kita dorong. kan sebetulnya si paketnya sendiri kan memberikan reaksi ke kita. Nah, harusnya kan F total secara horizontalnya kan 0, tapi kenapa dia bisa bergerak gitu kan. Untuk suatu permukaan yang licin. Itu ya, untuk suatu permukaan yang licin. Nah, untuk itu, permasalahannya adalah, kita meninjau gayanya itu, ini, apa namanya, kurang tepat. Ya, karena kita juga memperhitungkan gaya yang terjadi di manusianya, sedangkan objek yang bergeraknya apa? Box kan? Atau objek gitu. Nah, sehingga, kalau kita hanya tinjau kotak sebagai sistem, maka sesungguhnya, si F, apa namanya, si gaya reaksi yang dialami oleh manusia itu, nggak perlu dihitung. hukum, gitu. Jadi, cukup dari si gaya yang diterima oleh objek, dari dorongan si manusia tersebut, makanya muncullah si percepatan dari hukum kedua Newton itu. Makanya, kalau dicontoh yang umum, misalnya, kenapa, itu, apa namanya, kereta kuda gitu ya, kereta kuda, ketika dia ditarik sama kuda itu, harusnya kan, karena ada, setiap gaya itu ada pasangannya, kenapa, tetap bisa bergerak. Itu satu, karena yang bergeraknya itu sebetulnya, sesungguhnya adalah si keretanya, bukan si kudanya. Kalau kita ingin meninjau, apa namanya, secara keseluruhan, secara keseluruhan dari sistem tersebut, ya, no, gitu ya, no, tapi sesungguhnya, kalau kita lihat secara ini, kalau kita lihat secara satu-satu, gitu ya, kita lihat bahwa sistemnya itu adalah keretanya saja, maka, yang sebetulnya yang objek yang bergeraknya itu kan, yang si keretanya itu sendiri kan, jadi, si pembuat gaya sebut, kuda, ataupun orang yang mendorong benda ini, di ilustrasi ini, itu nggak perlu diperhitungkan, gitu ya, kalau diperhitungkan ya, hubar, gitu, seperti itu. Oke, untuk analisis benda bertumbuh, tergantung, dan dalam pengaruh katro, ini, ini ilustrasinya, yang mudah-mudah dulu, yang mudah-mudah dulu, karena mungkin yang di modul tutorial, agak lebih challenging, ya, jadi kalau yang di sini, dua buah objek, ya, dua buah objek yang bentuknya adalah kotak, gitu ya, ini ditumpu, di atas sebuah lantai, nah, ini ditanyakan berapa sih, pasangan aksi-reaksi dari, gaya yang muncul di sistem ini, nah, yang pertama adalah, yang pertama adalah gaya berat A, pada bumi, sehingga bumi memberikan respon, kemudian, gaya berat B, kepada bumi, gitu ya, bumi juga memberikan respon, kemudian gaya kontak, antara A dengan B, gitu ya, dan kemudian gaya kontak, antara B, dengan lantai, dengan permukaan, gitu ya, jadi di sini, kita punya, empat buah pasang gaya, yang ada di sini, tapi nanti, yang memberikan, apa namanya, yang memberikan pengaruh pada A, ya nanti yang berlaku pada A saja, gitu ya, yang berlaku pada A saja, jadi di sini, akan ada F, A, E, gaya berat A, ya, gaya berat A yang ini, dan juga gaya kontak di sini, gaya normalnya, A terhadap B, gitu ya, gaya normal A terhadap, lantai nggak ada, ya, karena, A itu cuma nempel di B, ya, A cuma nempel di B, nah, kemudian, yang nanti, apa namanya, gaya-gaya yang, yang perlu diperhitungkan, itu adalah, gaya berat total, ya, yang terjadi pada B, gitu ya, atau, gaya berat dari si B-nya dulu, ya, gaya berat si B-nya dulu, kemudian, gaya, eh, yang dialami oleh B, karena beratnya A, yang ini, ya, kemudian, gaya normal yang dihasilkan, dari interaksi B dengan lantai, dimana gaya normalnya tentu saja bukan dari si, berat si B saja, tapi juga dari berat si A, karena dia ada di atasnya, seperti itu. Oke. Kalau tadi, untuk yang, benda bertumpuk, tools yang biasa kita gunakan, mungkin kita sudah, lihat ini, dimana, eh, tali dan benang dapat digunakan untuk menarik sesuatu, dari jauh, ya, digunakan untuk men-transfer gaya yang, apa, yang disebabkan oleh, apa namanya, pemberi gaya kepada suatu objek yang akan dikerahkan. Nah, tegangan pada suatu posisi tertentu dalam tali adalah besarnya, gaya yang bekerja sepanjang penampang lintang tali pada posisi tersebut, dimana gaya yang kita rasakan jika kita memotong tali, dan memegang ujung-ujungnya, adalah suatu pasangan aksi-reaksi. Jadi, kalau misalnya kita, apa namanya, tali ini kita potong, maka, tegangan tali ini akan berlaku, gaya, apa, tegangan tali yang, yang berlaku sepanjang tali ini, kalau misalnya tali ini kita potong, maka, si perilakunya, itu di ujung-ujung ini nanti akan seperti ini. Nah, perhatikan suatu segmen horizontal dari tali yang bermasa M, gambarkan suatu diagram menda bebas, ya, tadi sudah diperhatikan bahwa, untuk sebuah segmen kecil dari sebuah tali, tegangan talinya ke kanan maupun ke kiri, itu nanti akan gimana, serba sama atau gimana. Nah, untuk kasus yang ideal, nanti akan kita dapatkan, bahwa, tegangan tali, yang nanti akan digunakan untuk menarik atau mendorong benda, itu, dalam kasus ideal, dia sama. Dalam kasus ideal, dia itu nilainya sama. Kapan dia tidak ideal? Kalau misalnya terjadi kecacatan, ataupun adanya perbedaan bahan, yang digunakan untuk menghasilkan tali tersebut. Jadi, di persoalan teknis nanti di tingkat 2, tingkat 3, ketika Anda belajar mekanika bahan, terutama bahan-bahan komposit, memang ada bahan-bahan tertentu, yang memang dimanufaktur atau diproduksi, supaya, ini kan, supaya dia lebih kuat, lebih tahan lama, tidak karatan, dan lain sebagainya. Sehingga, dia komposisinya bukan satu logam yang murni, atau bukan satu dari bahan yang murni. Atau misalnya, untuk teknik kimia, mungkin kalau menghasilkan suatu, apa ya, powder tertentu, atau bubuk tertentu, entah itu bubuk kosmetik, ataukah bubuk untuk industri, dan lain sebagainya. Kan dia kan campuran, dan lain sebagainya. Sehingga, sifat fisik yang ada di situ, itu sebetulnya tidak homogen. Tapi merupakan campuran, atau perata-rataan dari mixture yang ada di situ. Untuk kasus tali pun sesungguhnya sama. Bahwa T1 dan T2, dalam kasus yang umum, itu bisa bernilai beda. Tapi untuk fisika dasar dinamika, itu kita anggap bahwa dia memiliki tegangan tali yang sama, baik itu arahnya ke kanan, maupun arahnya ke kiri. Yang ini bisa didapatkan dengan mengasumsikan, bahwa elemen masa dari tali tersebut, itu sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil, kita tidak perlu memperhitungkan masanya. Karena kalau kita perhitungkan juga masanya, berarti, kita harus hitung juga berapa gaya berat yang dialami oleh tali tersebut. Padahal fungsinya tali di sini itu hanya untuk mentransfer tarikan atau dorongan yang dialami oleh sistem yang lain, atau si pemberi gaya dari luar. Makanya di sini, karena dia hanya berfungsi sebagai perantara saja, maka dia suruhkan bahwa si M-nya itu 0. Sehingga yang perlu kita perhitungkan di sini, itu hanyalah tegangan talinya saja, yang serba sama dari arah kanan, maupun arah kiri, untuk satu segmen elemen tali tersebut. Nah, ini, suatu tali ideal memiliki tegangan yang konstan, jika tali bermasa, tegangan dapat bervariasi sebanyak tali. Makanya untuk kasus nanti di tingkat 2, mulai kita mempelajari bagaimana kalau misalnya T-nya itu bervariasi saja. Ketika misalnya Anda nanti membuat tali pengekang untuk kapal, untuk misalnya, apalagi ya, pakai tali ya, untuk bangunan-bangunan tertentu, misalnya harus ada tali, kan sekarang ada tuh yang desain-desain, apa namanya, desain-desain bangunan yang menggunakan penyangga, kan itu kan bisa dianggap sebagai tali kan. Kemudian, jembatan-jembatan gantung, dan lain sebagainya, yang seperti di Pasupati, dan lain sebagainya, itu juga kan, ada ininya, apa namanya, menggunakan prinsip tali seperti itu, untuk penyangga. Nah, itu, walaupun mungkin, lebih banyak berkaitan dengan teknik sifil, tapi sesungguhnya teknik fisika juga, kalau misalnya berhubungan dengan bahan, ya, berhubungan dengan bahan, mau nggak mau, maka itu juga nanti akan dipelajari, gitu loh. Nah, kemudian misalnya, apalagi yang tak ketahui ya, misalnya desain lampu gantung, dan lain sebagainya, itu juga, ini kan, apa namanya, tidak, kalau orang seni rupa, mungkin hanya mendesain, tapi yang memilihkan bahan, dan lain sebagainya, kan bisa dari teknik fisika juga. Nah, itu, kalau untuk kasus yang seperti itu, maka variasi dari masa, ya, itu nggak bisa diabaikan, ya, nggak bisa diabaikan. Nah, dalam banyak kasus, tali dangit tidak bermasa, khusus untuk pembahasan fisika dasar. Nah, arah gaya yang diberikan oleh tali, adalah sepanjang arah dari tali tersebut, sehingga kalau misalnya, saya punya masa, yang digantungkan terhadap tali, maka, si, arah dari tegangan tali itu, akan berlaku sepanjang di tali tersebut, berlaku sepanjang di tali tersebut, dengan arahnya itu, yang berlawanan dengan, ini, berlawanan dengan, gaya berat yang, yang dihasilkan oleh, masa yang digantungkan pada tali tersebut. Namun, karena misalnya, tidak bergerak, maka tegangan tali ini, menjadi sama dengan, gaya berat tersebut. Berbeda kalau misalnya, nanti si talinya dikaitkan dengan, katrol dan lain sebagainya, maka nanti akan ada, pergerakan, ya, akan ada pergerakan, yang dimana kita harus hitung berapa, apa itu namanya, persepatan vertikal maupun horizontal. Nah, contoh kasus yang ada di sini, mungkin bisa nanti dibaca, ini berkaitan juga dengan, ketahanan ya, ketahanan sebuah, tali senar pancing gitu ya. Nah, ini juga, bisa, nah, ini juga merupakan salah satu contoh, aplikasi dari, apa namanya, teknis fisika, karena, tali pancing itu kan, mungkin ya, ada yang kualitas, ada yang kualitas, ada yang kualitas, A sampai Z gitu kan, dimana, kalau yang Z itu kan, dia berbahannya itu kan, bukan plastik ya, tapi dia udah pakai, apa ya, kayak polimer gitu kan, dan itu, kalau di luar negeri harganya mahal, nah, makanya, urusan tali pancing juga, bisa jadi suatu industri yang, ini kan, bisa jadi suatu industri yang, yang menguyurkan, kalau misalnya pasar dari si, ininya, pemansinnya juga, affordable untuk membeli itu kan, apalagi kalau untuk hobi, ya kan, bisa dijadikan sebagai, ini kan, industri juga, nah, di sini, ya, sebuah persoalan yang sederhana, sebetulnya, seekor ikan hiu, ditarik keluar dari laut, menggunakan benang pancing, yang putus, ketika tegangannya mencapai, 180 N, benang-benang tersebut, putus pada, ada percepatan ikan, sebesar 12,2 meter per sekon kuadrat, nah, tentukan masa ikan, nah, artinya di sini, anda di, teknik fisika dan teknik industri, harusnya bisa-bisa, ini apa namanya, ini, mulai melakukan optimasi namanya, mulai melakukan optimasi, kalau misalnya saya ingin memancing, ikan, yang untuk menunjang, itu loh, untuk menunjang industri perikanan nasional, dan lain sebagainya, tapi dengan cara yang sustainable, tidak, tidak overfishing, menggunakan jala, dan lain sebagainya, misalnya juga menggunakan yang, tradisional pancing seperti ini, misalnya saya ingin, apa namanya, meningkatkan, misalnya, produksi dari ikan tuna cakalang, ikan tuna atau ikan cakalang, nah itu kan jenis pancingnya, itu kan harus, sesuai dengan bobot si ikan tersebut kan, nah itu, menjadi challenge mungkin, nanti kalau misalnya, suatu saat, ada challenge untuk, diminta meningkatkan produksi perikanan, tersebut, apalagi kalau misalnya, ikan-ikan tersebut, dikembang, biarkan misalnya di darat, gitu ya, dengan fasilitas, seperti ini, kalau misalnya Anda suka nakton di Youtube, ada fasilitas peternakan ikan laut, tapi di darat, di gunung bahkan, nah itu, bentuk ikannya itu, ini, lebih besar, ya, lebih besar, karena disitu dikontrol, ininya, apa namanya, airnya, pakannya, kemudian gizinya, temperatur air, dan lain sebagainya, sehingga pertumbuhannya optimum, nah, kemudian dari situ, dia farming disitu, diternakan disitu, sehingga dapatkan produksi yang ini, nah itu, karena bebannya makin besar, maka si pancingnya juga kan harus itu, apa, atau tali untuk, dimana dia ngambilnya itu kan harus besar, gitu kan, ya, kalau misalnya bukan pancing, pakai jala, nah, jalanya juga kan harus, senarnya juga kan harus, harus kuat, gitu ya, harus kuat, sehingga, pemilihan bahan, yang dilakukan oleh orang teknik, industri dan teknik fisika, ya harus tahu, bahwa pemilihan senar tertentu, dengan kekuatan tertentu, itu balik untuk, industri ini, kemudian kalau yang ini, kurang baik untuk industri yang ini, dan lain sebagainya, dan juga misalnya, untuk senar, tenis, senar, apa itu namanya, buh takis, dan lain sebagainya, itu juga berkaitan dengan itu, kekuatan, karena kalau misalnya, snap seperti ini, putus seperti ini, artinya ada, bahan yang, ini, kurang kuat, kalau misalnya dia, dikenai oleh gaya, dalam waktu yang pendek, yang relatif pendek, itu ya, dengan kecepatan tertentu, seperti itu, kalau ini contoh sederhana sebetulnya, karena kita hanya menerapkan, apa namanya, hukum 2 Newton, untuk kondisi yang statis, sebetulnya, dalam kondisi yang, yang bukan statis, karena di sini ada percepatannya, ada percepatan, jadi di sini ada percepatan A, ke atas, kemudian, M-nya kita tidak tahu, M-nya kita tidak tahu, tapi, diketahui bahwa, si, peristiwa putusnya benang ini, didapatkan pada saat, dia itu, tegangan talinya, 180 Newton, 180 Newton, jadinya di sini, kita terapkan, yaitu, diagram gaya, untuk kondisi, di mana, apa namanya, ada, apa namanya, sigma F, dari arah vertikal, sama dengan, M, masa dari objek yang ditarik, dengan percepatannya, nah, kita gambarkan diagramnya, ini langkah awal, ingat, langkah awal, untuk menyelesaikan persoalan dinamika, dan juga, dinamika khususnya ya, sebetulnya sih, secara khusus dinamika, karena, kalau diusaha energi, saya, kadang Anda bisa, kadang tanpa mengembarkan, diagram gaya, atau diagram benda bebas, sebetulnya, lebih menyelesaikan, tapi ini, diagram benda bebas, atau diagram gaya, lebih sering dipakai, pada saat kita, menyelesaikan persoalan, ini, menyelesaikan persoalan, dengan, dinamika seperti ini, nah, diagram gayanya seperti ini, ingat, objeknya adalah ikan hiu, jadi si talinya itu, ya, atau si pansinya, jangan dikesertakannya, nah, karena objeknya, yang adalah si ikan hiu ini, menegangkan tali ke atas, dari tali, dan dia sendiri, memiliki gaya berat ke bawah, nah, kemudian, kita nanti akan dapatkan, akumulasi gaya total, sama dengan MA, di mana, gaya total ini adalah, gaya tegang tali ke atas, dengan gaya berat yang ke bawah, nah, sehingga nanti kita dapatkan, bahwa, masa, dari ikan, hiu yang dipancing ini, adalah, sebesar, 8,2 kg, yang sebetulnya, 8,2 kg, berat nggak ya? sebetulnya, kalau, 2 kg, itu apa ya, yang beratnya 8 kg, sebetulnya, nggak terlalu besar ya, kalau, kalau, kalau kita analogikan dia dengan, dengan sekarung beras gitu ya, dengan sekarung beras, itu kan, satu pintal, eh, bentar, satu sak beras itu, beratnya itu kan berapa ya? kan nggak sampai 8,2, tapi ini talinya udah putus, tapi berarti ini talinya kurang baik ya, mungkin pakai tali senar biasa, dan lain sebagainya. Oke, kemudian, tadi sudah disebutkan, bahwa, untuk mentransfer, gaya, dari satu kondisi ke kondisi yang lain, bisa digunakan cut roll, maupun pasak ya, kalau di sini, ini adalah ideal peg, or pulley, ini pasak, ya, di mana dia nggak berputar, ya, kalau, kalau cut roll, ya, kalau, kalau sistemnya itu cut roll, maka dia bentuknya roda, dan sesungguhnya dia bisa berputar. Tapi kalau pasak dia, itu seperti paku, gitu ya, seperti paku, sehingga dia permanen, jadi si, apa itu namanya, si tegangan tali itu, hanya, apa, melingkar saja ya, hanya melingkar di sisi yang sebelah sini saja. dan diasumsikan gesekan yang terjadi antara pasak dengan tali, itu tidak akan signifikan, ya, tidak akan signifikan. Nah, ini untuk digunakan merubah gaya, ya, kalau misalnya, ada sistem benda di sebelah kanan ini, yang merah ini, tegangan talinya ke atas, di mana tegangan tali ini adalah sama dengan gaya beratnya, nah, tegangan tali yang sama, itu adalah sama dengan tegangan tali yang di, yang berarah secara horizontal ini, ya, yang dia diikatkan ke dinding ini. Nah, artinya, gaya, ya, gaya, yang, gaya yang dihasilkan, eh, sorry, FWS itu artinya, gaya pada dinding, akibat SS itu apa ya? string ya, string itu ini, senar ini, jadi ini si senarnya, talinya gitu, jadi gaya yang dihasilkan, pada dinding, oleh senar, ya, reaksinya, itu adalah sama dengan gaya tegang tali, di mana gaya tegang tali sendiri di sini, adalah sama dengan MG, karena tegangan talinya kan sama, ya, tegangan tali yang dialami di sini, sama, antara yang ini, ya, antara yang horizontal maupun yang vertical. Oke, sampel problem, a block of mass, dengan block of mass M, capital M, 3,3 kilogram, connected by a cord and a pulley, to hanging a block of mass, of 2,1 kilogram. Jadi ini masa yang kecil, 2,1 kilogram, sedangkan yang masa yang besar, ini 3,3. Di mana di sini, surface-nya, permukaan, di mana si block M besar ini berada, dia, itu ringan, bukan ringan, licin, licin ya. Nah, sehingga, kita diminta untuk menentukan apa ini? Kita diminta untuk menentukan tegangan tali, diminta untuk menentukan tegangan tali, jadi pertama-tama yang perlu dilakukan, again, adalah melukiskan diagram gaya, dan melukiskan diagram gaya, jangan disamakan, atau, apa namanya, kalau sistemnya seperti ini, maka kalau objek, sorry, objeknya seperti ini, maka kita akan memiliki 2 buah sistem yang harus dianalisis, yang pertama adalah sistem benda yang kecil, dan satu lagi adalah sistem benda yang besar. Kemudian, kita gambarkan ininya, apa namanya, diagram gayanya, dan juga arah percepatan yang mungkin di sini. Nah, di sini, arah percepatan yang mungkinnya itu, kalau untuk sistem benda yang digantungkan itu adalah yang ke bawah, sedangkan kalau yang berada di atas lantai itu, geraknya dia ke kanan. Dimana di sini ada diagram untuk ini, kalau yang di atas lantai, maka dia ada gaya normal, kemudian gaya berat, dan juga gaya tegang tali yang arahnya ke kanan. Nah, percepatannya juga arahnya ke kanan. Nah, sedangkan kalau di yang vertikal, gaya tegang talinya ke atas, tapi gaya beratnya ke bawah, dan percepatannya ke bawah. Karena sistem benda yang seperti, karena untuk yang seperti ini, nggak mungkin kan, ininya geraknya ke atas. Nggak mungkin geraknya ke atas, pasti dia ke bawah, karena dia ditarik sama bumi. Nah, untuk mendapatkan ini, maka akan kita dapatkan, T, tegangan tali, sama dengan MA. Ini untuk yang sliding block, artinya yang ada di lantai, sedangkan untuk yang hanging block, yang vertikal, itu adalah sama dengan T minus gaya berat, kurang MA. Tanda minus ini muncul, karena si A-nya itu turun ke bawah. Kemudian, dengan mengkombinasi ini, nanti akan kita dapatkan, percepatan yang dialami oleh, benda M besar, dan benda M kecil, nanti akan nilainya sama. Nah, ini salah satu kekhususan, yang akan kita dapatkan, kalau misalnya, permukaannya licin. Kalau permukaannya licin, si percepatannya, ini bisa sama. Tapi kalau misalnya permukaannya ini, kasar, atau misalnya talinya ini, punya masa, nggak mungkin, maka si A-nya ini, akan ada dua, A masa yang bawah, sama A masa yang horizontal. Seperti itu. Sekarang, dengan nilai percepatan yang kita dapatkan ini, nanti kita dapatkan pula, ini kan, apa namanya, tegangan talinya itu adalah sama dengan, ini, persamaan 5 dash 22 ini, sehingga kalau misalnya kita masukkan, angka-angkanya, dalam persamaan ini, nanti akan kita dapatkan, tegangan talinya itu adalah sama dengan 13 meter. Does this make sense? Jadi, apakah ini betul? Masuk akal? Check that the dimensions are correct. Jadi, kita lihat, sebagai langkah awal, dalam, ini, TPB, harus bisa yang namanya, menganalisis dimensi dulu. setelah ini diagram gaya, setelah mahir bagaimana menggambarkan diagram gaya, kedua adalah Anda bisa, ini, apa, rumus apapun yang Anda bentuk, Anda harus yakinkan bahwa ruas kanan, ruas kiri itu dimensinya sama. Kalau enggak, bubar. Kalau enggak, bubar. Nah, di sini kita lihat, untuk persamaan 5 dash 21 dan 5 dash 22, kombinasinya itu akan menghasilkan besaran yang sama, baik itu ruas kanan, ataupun ruas kiri. Check that the dimensions are correct. Check that A, apa namanya, periksa bahwa A itu akan nilainya lebih kecil daripada G, dan juga T lebih kecil dari, itu, apa namanya, gaya berat. Gaya berat yang dihasilkan oleh masa yang tergantung. Otherwise, the acceleration will be upward. will be upward. Check the limiting cases. Example, for G equal to 0, M, capital M equal to 0, or small m equal to infinity. Jadi, kalau misalnya, ini ingin melihat ininya, apa namanya, nilai-nilai ekstrimnya, itu juga bisa dilakukan, kalau misalnya, g-nya ke 0, kemudian, kalau g-nya 0, berarti tegangan talinya 0. Kalau M besarnya 0, maka tegangan talinya juga 0. Tapi kalau M kecilnya itu tahinga, tahinga dibagi tahinga, berarti apa tuh? Nanti bisa dipelajari. Kalau misalkan Anda lagi belajar tuh, yang sekarang tahinga dibagi tahinga, itu nanti hasilnya apa? Nah, sampai problem yang lainnya, misalnya, ada sebuah benda yang ditarik melalui sebuah, ada sebuah benda di bidang miring, yang dia ditarik oleh sebuah chord, gitu ya. Nah, ini berarti, ininya apa namanya, diagram gaya ini, nanti akan seperti ini. Diagram gaya ini akan seperti ini. Nah, nanti, untuk menganalisis geraknya, kita melakukan, ini kan, kita melakukan, analisis untuk gerak, yang sumbu pergerakannya itu, disejajarkan dengan bidang miring, kan. Jadi, X, Y-nya itu tidak lagi kanan-kiri, tapi menggunakan, kanan-kiri berdasarkan orientasi bidang miringnya ini. Jadi, ke atas kanan itu X, ke kiri atas, itu adalah arah Y-nya. Seperti itu. Sehingga nanti, apa namanya, diagram gayanya, itu, akan menjadi seperti ini, di mana si komponen gaya beratnya, nanti punya komponen kosinus dan sinus. Oke, sebuah benda dengan masa 2 kg, ditarik dari dasar, dari dasar, ke atas sebuah bidang miring, dengan gaya 15 N yang searah dengan bidang miring. panjang bidang miring 10 meter, dengan kemiringan 30 derajat terhadap bidang datar. Bidang miringnya dikasumsikan licin. Tentukan kecepatan setelah menempuh jarak. Tentukan waktu yang ditempuh untuk mencapai puncak bidang miring. Si pointernya bisa gini. Ini soal yang lain. Itu jika gaya penarik dalam soal 1 diganti dengan benda yang bermasa 3 kg, yang digantung pada katrol yang dipasang pada puncak bidang miring, tentukan besar tegangan tali. Tentukan waktu yang ditempuh untuk mencapai puncak bidang miring. Jadi sini, dari bawah sampai ke atas itu waktunya berapa. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu ke gaya melingkar dan sentripetal. Recall, ingat kembali bahwa di kinematika, untuk gerak melingkar kita sudah punya yang namanya percepatan sentripetal. Yaitu sebuah percepatan yang mengarahkan si benda itu untuk tetap berada dalam lintasan lingkaran. Jadi, supaya sebuah benda itu bergerak dalam sebuah lintasan yang lingkaran, maka dia harus memiliki suatu percepatan tertentu yang mengarah kepada pusat dari lintasan lingkaran tersebut, yang disebut sebagai percepatan sentripetal. Nah, gaya sentripetal artinya kita tinggal mengenalikan percepatan sentripetal dengan masa yang bergerak tersebut, sehingga kita dapatkan sentripetal force, atau gaya sentripetal. Jadi, gaya sentripetal adalah sebuah gaya yang mengarahkan supaya benda itu berada dalam gerakannya yang melingkar itu. Kalau tadi percepatannya, kalau ini gayanya. Nah, misalnya, jadi misalnya ini contohnya, kalau ada sebuah pak, pak itu adalah, bukan bukola ya, tapi adalah sebuah pak. Karena di Indonesia jarang ada permainan ice hockey, hoki es. Nah, bola dalam tanda kutip yang digunakan di hoki es itu namanya pak. Nah, pak ini, kalau misalnya di es, dia hampir tanpa gesekan. Ya, hampir tanpa gesekan. Walaupun sebetulnya ada. Walaupun sebetulnya ada, tapi, apa itu namanya, nanti Anda di teknik fisika itu akan belajar reologi ya. Jadi, bahan itu, kalau misalnya, apa namanya, mengalami gaya dan dia meluncur di suatu permukaan tertentu, itu kan sebetulnya ada gesekan gitu ya. Sebetulnya ada gesekan, yang menghasilkan itu, apa namanya, kenaikan temperatur dan sebagainya. Nah, itulah nanti akan menghasilkan gesekan lebih lanjut untuk sebuah permukaan yang, walaupun sebenarnya, yang licin, yang dianggap licin seperti itu. Nah, pak, itu, di sini, kasus ini, dia dikaitkan dengan sebuah senar atau sebuah tali, dan dia diputar-putar. Dia diputar-putar. Jadi, centripetal force accelerate a body by changing the direction of the body's velocity without changing the body's speed. jadi di sini, contoh kasusnya adalah for the pack on the string, the string tension supplies the centripetal force necessary to maintain circular motion. Jadi, di sini, gaya centripetal yang dialami oleh pack tersebut, atau bola OKS tersebut, itu nanti akan ditransformasikan menjadi gaya tegang tali juga. Gaya tegang tali yang ini. Jadi, si pack dikaitkan, dikaitkan dengan sebuah tali yang diputar-putar terhadap suatu sungguh. Nah, ini si string ini, tegangan talinya itu adalah sama dengan si gaya centripetal-nya itu. The pack move in the uniform circular motion only because it's toward the center force. Jadi, si gaya centripetal inilah yang nanti akan bertanggung jawab atau yang menyebabkan si apa namanya bola ini atau bola OKS ini untuk tetap selalu bergerak dalam lintasan yang lingkaran. Nah, kemudian contoh yang lainnya bicycle going around a vertical loop. Jadi, ini seperti vertical loop. Oh, kayak permainan tongsetan. Kalau Anda suka ke tempat hidupan pasar malam, ada permainan tongsetan di mana ada sebuah tong yang punya ketinggian tertentu dan sepeda atau motor biasanya nanti akan berputar-putar di dalam tong tersebut misalnya. Dan posisinya dia itu horizontal sedangkan si tongnya itu permukanya vertikal. Nah, ini juga berkaitan dengan penggunaan gaya centripetal dengan gaya gesek. Gaya centripetal dengan gaya gesek dan juga gaya normal dari si itu. Dari si apa itu namanya? Dari si wahana tersebut. Dari wahana tersebut. Kemudian mobil yang berputar dalam sebuah circular turn atau dalam sebuah apa ya? Kalau di Indonesia namanya. Putaran dalam suatu putaran itu. Ini juga berkaitan dengan gaya centripetal gaya gesek dan juga gaya normal dan juga gaya beratnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan semua. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada kita istirahat dulu lima menit. Kita istirahat dulu lima menit sebelum nanti kita ini apa namanya coba-coba soal-soal yang tadi diberikan atau soal yang nanti akan saya beritakan. Oke. Kita istirahat dulu ya. Stop share. Ini juga kita stop. kemudian kemudian kemudian